Alkitab mengajak kita semua untuk menjadikan Tuhan sebagai jaminan kita. Dalam dunia sehari-hari kita melihat ada banyak orang yang kemudian merasa sangat bangga ketika mereka kenal dengan orang-orang yang berkuasa. Namun Masmur 146 ayat yang ketiga berkata janganlah percaya kepada pangsawan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Kalau dia mati ya dia kembali kepada tanah. Tetapi berbagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong dalam kehidupannya. Sudara sekalian sebetulnya perlindungan yang paling aman buat kita tempat perlindungan yang paling kuat itu bukanlah manusia sehebat apapun dia. Kalau kita menjadikan manusia sebagai tempat perlindungan kita manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita maka justru Tuhan bisa menunjukkan jalan kepada kita. Jalan yang paling aman buat kita berkali-kali Raja Daud dan banyak hamba Tuhan yang lain dalam keadaan yang terjebak ditolong oleh Tuhan. Kadang-kadang justru meminta pertolongan kepada manusia bukannya mereka menolong malah tambah mencelakai kita. Maka memang betul jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita mencari pertolongan. Mungkin sifatnya lama kita harus menunggu dan mungkin kita gak bisa melihat pertolongan Tuhan secara instan. Tapi terus saja jalan ikuti pertolongan Tuhan maka di akhir perjalanan kita akan melihat bahwa rencana Tuhan itu memang yang terbaik buat kita. Tuhan tidak selalu memberikan kepada kita apa yang kita inginkan tetapi kita harus ingat dia menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Pada saat kita benar-benar setia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. 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 Terima kasih.